Selamat siang adik-adik, selamat hari minggu Kita ketemu lagi di kebatian kelas balita pada siang hari ini Nah kakak akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 Nah adik-adik semuanya sehat ya Semua segala sukacita, kesehatan diberikan Tuhan kepada adik-adikku Kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Nah itu adik-adik firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 Nah firman kita hari ini adalah Tuhan itu satu Berarti Tuhan kita adalah satu yaitu Tuhan Allah yang ada di kerajaan surga Nah adik-adik Di kita agak yang orang-orang Kristen Kita mengenal Allah kita Yaitu kita mengenal Tritunggal Yaitu Allah Bapak Allah anak dan Allah roh Nah semuanya ini adalah satu Yaitu Allah yang kita sembah Allah yang kita tinggikan di dalam kehidupan kita Nah adik-adik Apa artinya Allah Bapak, Allah anak dan Allah roh Nah adik-adik Kalau Allah Kan Allah itu sudah menciptakan dunia dan seisinya Nah Tuhan itu menciptakan dunia dan seisinya Segala yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan Tuhan Allah yang berkuasa di seluruh bumi ini Nah kalau Tuhan Allah sudah menciptakan dan menciptakan manusia Manusia disuruh oleh Tuhan Allah untuk memelihara segala ciptaan Tuhan Nah akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa Nah jadi manusia sudah berdosa dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa manusia Nah setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan bangkit dan dia Tuhan Yesus naik ke surga Nah dari surga Tuhan Allah mengutus roh kudus datang ke dunia ini Untuk masuk ke dalam hati kita Untuk menjaga kita Ya seperti yang minggu lalu kakak cerita ya Siapa yang masih ingat cerita kakak minggu lalu? Ya semua adik-adik pasti dengan cerita itu masih ingat ya Nah sekarang kakak akan menjelaskan cerita apa artinya Tuhan Allah itu satu Ya kita dengarkannya adik-adik cerita kakak pada siang hari ini Nah adik-adik Tuhan Allah Allah Bapak yang berkuasa atas dunia ini Allah yang menciptakan langit dan bumi Nah ciptaan-ciptaan Tuhan itu adalah Pada mulanya firman adalah Allah Allah menciptakan hari pertama Menciptakan terang dari gelap Tadi suisi dunia ini semuanya gelap tidak terlihat apa-apa Nah Tuhan menciptakan terang Nah hari kedua Hari kedua Tuhan Allah menciptakan cakra wala Sehingga semuanya udara berada di langit Nah hari ketiga diciptakan daratan dan lautan Hari keempat Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang Semuanya itu diciptakan untuk menerangi bumi ini Kalau matahari meneranginya pada pagi hari Kalau bulan dan bintang meneranginya pada malam hari Nah hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung di udara Dan ikan-ikan di laut Ada ubur-ubur, ada ikan paus, ada lumba-lumba Dan ikan-ikan semua dan burung-burung itu terbang di udara dengan senangnya Nah hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan Menciptakan binatang dan manusia Tuhan menciptakan manusia dari tanah Nah Tuhan menciptakan laki-laki Dan Tuhan berfirman Allah menciptakan manusia Menurut gambar Allah Diciptakannya laki-laki dan perempuan Nah diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan Nah yang laki-laki itu namanya Adam Dan yang perempuan namanya Hawa Nah mereka itu ada di Taman Eden Nah pada hari ke-7 Tuhan Allah berhenti menciptakan Nah Tuhan Allah berhenti dan memberkati ciptaan-ciptaannya Yang kelihatan baik dan indah Akhirnya semua ciptaan itu diberkati oleh Tuhan Allah Bapak dalam kerajaan surga Nih adik-adik Tuh ciptaan-ciptaan Allah Hari pertama terang Hari kedua cakrawala Hari ketiga Daratan dan lautan Hari keempat Matahari bulan dan bintang Hari kelima Burung di udara dan ikan-ikan di laut Hari ke-6 Hewan dan binatang Hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkati ciptaan-ciptaannya Nah Tuhan Allah Bapak yang menciptakan dunia ini Menciptakan manusia untuk menjaga dan menguasai ciptaan-ciptaan Tuhan yang sudah ada Nah akhirnya Tuhan Allah Mengutus Tuhan Yesus Datang ke dunia ini Nah manusia itu Diciptakan Tuhan Untuk memelihara Semua ciptaan Allah Tuh adik-adik Bagus kan adik-adik Ciptaan Tuhan ya Nah siapa coba yang bisa bikin gunung Tidak ada Ada yang bisa bikin awat Tidak ada Karena semua itu adalah kuasa Tuhan Allah Bapak di surga Nah adik-adik kita ceritanya yang lain lagi ya Coba ya Kita lanjutkan Nah adik-adik Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang penuh kasih Ketada manusia Diutus Allah Bapak Datang ke dunia Untuk menyelamatkan Manusia dari segala dosa Dosa yang ada daripada manusia Nah Tuhan Yesus Di dunia ini bersama Kedua belas muridnya Memberitakan Memberitakan Firman Tuhan Allah Bapak yang di kerajaan surga Tuhan Yesus Yang lahir di kandang domba Biarpun dia seorang raja Tapi Dia Lahir di kandang domba Karena Tidak ada tempat Untuknya Waktu itu Untuk melahir Maria melahirkan Yesus Nah Tuhan Yesus juga Banyak menyembuhkan Orang-orang yang Sakit Orang yang buta Yang lumpuh Tuh Ada lumpuh Tidak bisa berjalan Tuhan sembuhkan Yang lumpuh itu Percaya kepada Tuhan Yesus Sehingga Ia bisa sembuh Dari Sakitnya Tuh Tuhan Yesus juga Sayang kepada Anak-anak Tuhan Yesus Sayang kepada Anak-anak Pada kita semua Adik-adik yang masih Kecil di kelas balita Ya Nih Tuhan Yesus juga Menjaga kita Dalam Waktu kita tidur Jadi adik-adik Nggak usah takut ya Kalau Kita tidur Sendiri Karena Tuhan Yesus Tetap menjaga Kita Kita lanjutkan Tuhan Yesus itu Teladan Dalam Kerendah hatian Kita lihat Adik-adik Tuhan Yesus Mau Membasu Kaki Murid-muridnya Padahal Dia adalah Guru dari Murid-muridnya Tapi Tuhan Yesus Mau Membasu Kaki Murid-muridnya Nah itu Sebagai tanda Kerendah hatian Tuhan Yesus Dia tidak Sombong Nah adik-adik Tuhan Yesus Juga mau Disalib Untuk Menembus Dosa-dosa Manusia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Teladan Dalam Kemurahan Hati Dia sayang Kepada Mama Dan papanya Maria Dan Yusuf Dia tidak Nakal Dia baik Hati Penuh Dia mau Membantu Ayahnya Untuk Menjadi Tukang Kayu Membuat Lemari Membuat Bangku Membuat Meja Karena Ayahnya Seorang Bekerja Tukang Kayu Nah Teladan Tidak Berdosa Dia Berbuat Yang Baik-baik Berbuat Yang Benar Dan Selalu Rajin Berdoa Kepada Bapak Di Surga Berdoa Dimanapun Dia Berada Tuhan Yesus Selalu Berdoa Nah Teladan Berkata Benar Tuhan Yesus Selalu Berkata Benar Murid-muridnya Sedang Seorang Nelayan Yang Pekerjaannya Nelayan Mencari Ikan Disuruh Melempar Jalannya Ke kanan Perahunya Dia lempar Dapat Ikannya Banyak Tuh Adik-adik Tuhan Yesus Selalu Berkata Benar Dia Mengajar Murid-muridnya Juga Berkata Benar Dikatakan Buang Jalannya Ke kanan Kapal Maka Begitu Murid-muridnya Melempar Jalannya Ke kanan Dapat Ikan Yang Banyak Sekali Padahal Tadi Tidak Dapat Ikannya Oh Dengan Mujizat Mujizatnya Apa Coba Adik-adik Cerita Tayo Iya Lima Roti Dan Dua Ikan Nah Ada Kecil Memberikan Bekalnya Untuk Dibagikan Kepada Lima Ribu Orang Yang Tadinya Tuhan Orang Murid-murid Tidak Percaya Bahwa Makanan Itu Cukup Dibagikan Kepada Lima Ribu Orang Tapi Karena Kuasa Tuhan Yesus Maka Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Menjadi Sisa Menjadi Dua Belas Bakul Eh Banyak Sekali Adik-adik Dari Lima Roti Dan Dua Ikan Bisa Menjadi Dua Belas Bakul Roti Dan Ikan Tuh Teladan Mengasihi Nah Kita Meneladani Tuhan Yesus Kita Harus Saling Mengasihi Sesama Manusia Tuhan Juga Mau Membantu Semua Orang Yang Percaya Dan Tuhan Tuhan Yesus Mengasihi Semua Orang Juga Kepada Adik-adik Juga Mengusir Iblis Yang Ada Di Orang Tersebut Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Tidak Bisa Berjalan Sudah Lama Diberi Kesembuhan Tuhan Yesus Karena Orang Itu Percaya Bahwa Tuhan Yesus Bisa Menyembuhkan Tuh Teladan Dalam Kesabaran Tuhan Yesus Tidak Marah Pada Waktu Murid-murid Tertidur Pada Waktu Tuhan Yesus Mau Berdoa Berdoa Pas Berdoa Tuhan Yesus Melihat Murid-murid Menunggu Dia Ketiduran Tapi Tuhan Tidak Marah Dia Sabar Itulah Teladan Dalam Kesabaran Dari Tuhan Yesus Teladan Dalam Kasih Sayang Tuhan Yesus Sayang Semua Anak Tuhan Yesus Cinta Semua Anak Ada lagunya Teladan Dalam Kasih Sayang Tuhan Yesus Sayang Sama Anak Anak Dia Mau Bermain Sama Anak Anak Adik 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 Sayang Sama Tuhan Yesus Karena Yesus Sayang Semua Ini lagi Tuhan Yesus Sayang Kepada Semua Anak Teladan Teladan Itu Teladan Dalam Beriman Tuhan Yesus Juga Mengabarkan Firman Allah Bapak Kepada Semua Orang Yang Bertemu Dengan Dia Semua Orang Datang Mendengarkan Firman Yang Dibawakan Oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan Diceritakan Oleh Tuhan Yesus Kepada Semua Orang Yang Bertemu Dengannya Santai Itu Berserah Dia Kepada Tuhan Dia Relah Di Salit Untuk Menebus Dosa Manusia Itu Kehendak Alah Bapak Dia Akhirnya Mati Dan Dikuburkan Tuhan Tuhan Yesus Mati Dikuburkan Dan Pada Hari Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Orang Mati Dia Bangkit Dari Kuburnya Nah Sesudah Itu Sesudah Empat Puluh Hari Yesus Naik Ke Surga Nah Adik Adik Selamat Tuhan Yesus Di Surga Tuhan Tuhan Allah Bapak Juga Mengutus Roh Kudus Turun Ke Bumi Untuk Menjaga Mewakili Tuhan Allah Di Dunia Ini Untuk Menyiapkan Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Untuk Masuk Ke Dalam Surga Seperti Waktu Minggu Lalu Kakak Cerita Adik Adik Kita Lanjutkan Adik Adik Roh Kudus Yang Turun Ke Bumi Yang Diutus Oleh Allah Bapak Ke Bumi Untuk Menjaga Dan Merindungi Manusia Dan Menyiapkan Orang Orang Yang Benar Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Untuk Nantinya Kepada Kembalinya Tuhan Yesus Datang Kembali Ke Bumi Dia Akan Mengangkat Orang Orang Yang Percaya Kedalam Surga Nah Roh Kudus Itu Digambarkan Seperti Gambar Adik Adik Minggu Lalu Digambarkan Dengan Gambar Merpati Gambar Merpati Ada lagi Adik Adik Gambar Apa Gambar Api Yang Di Atas Kepala Orang Orang Yang Sudah Menerima Roh Kudus Seperti Cerita Minggu Lalu Siapa Yang Ikut Siapa Yang Masih Ingat Cerita Minggu Lalu Ya Adik Adik Nah Orang Orang Yang Dipenuhi Roh Kudus Sama Orang Orang Yang Tidak Dipenuhi Roh Kudus Lain Orang Yang Penuh Dengan Roh Kudus Penuh Dengan Suka Cita Orang Orang Yang Tidak Dipenuhi Roh Kudus Lemas Duduk Tidur Males Jadi Beda Adik 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 Dipenuhi Roh Kudus Adik Adik Penuh Dengan Suka Cita Adik Seperti Spon Yang Itu Kalau Tidak Penuhi Roh Kudus Seperti Spon Kering Yang Tepat Cuci Piring Adik Adik Nah Kalau Dipenuhi Roh Kudus Itu Seperti Spon Yang Penuh Yang Basah Yang Penuh Dengan Firman Tuhan Ya Ya Adik Adik Gimana Ceritanya Tadi Ya Riri Mengerti Ya Jadi Tuhan Alam Sudah Menciptakan Dunia Lumi Ini Dan Seisinya Nah Tuhan Alam Mempunyai Rencana Yang Indah Segala Firman Tuhan Yang Baik-baik Yang Ingin Disampaikan Kepada Manusia Nah Akhirnya Tuhan Alam Memutus Tuhan Yesus Datang Ke dunia Ini Untuk Memberitakan Firman Tuhan Kepada Semua Manusia Yang Sehingga Manusia Itu Percaya Akan Kebesaran Kuasa Allah Dan Juga Mengajarkan Kepada Kita Segala Rencana Yang Tuhan Akan Berikan Kepada Kita Tuhan Allah Itu Mempunyai Tuhan Allah Kita Yang Baik Tuhan Allah Yang Baik Dia Mempunyai Rencana Yang Dia Bagi Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Nah Akhirnya Tuhan Yesus Juga Sudah Menyelamatkan Kita Manusia Dari Segala Dosa Dosa Kita Nah Sesudah Tuhan Yesus Mati Dikai Salih Dia mati Dikai Salih Dikuburkan Dan Pada hari ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Waktu itu Sudahnya Dia Naik Ke Surga Nah Dari Surga Tuhan Allah Memutus Lagi Roh Kudus Datang Ke Dunia Ini Untuk Menjaga Kita Namusia Yang Sudah Percaya Kepada Tuhan Allah Nah Akhirnya Sekarang Roh Kudus Menjaga Kita Dari Segala Kegiatan Di Dalam Kehidupan Kita Pada Waktu Kita Makan Pada Waktu Kita Tidur Pada Waktu Kita Minum Nah Pada Waktu Pergian Itu Roh Kudus Juga Menjaga Kita Tapi Tuhan Allah Juga Tetap Melihat Tuhan Allah Tidak Pernah Tidur Tuhan Allah Tetap Melihat Segala Perbuatan Perbuatan Kita Di Dunia Ini Seperti Lagunya Mata Tuhan Melihat Ya Kita Nah Itu Jadi Tuhan Allah Tidak Pernah Tidur Tuhan Yang Maha Pencipta Dia Juga Mengajarkan Kepada Kita Melihat Tuhan Yesus Tentang Kasih Dan Rok Kudus Tetap Menjaga Kita Di Dalam Pertama Kita Ya Adik Sampai Di Sini Dulu Cerita Kakak Pada Minggu Ini Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Dengan Cerita Firman Tuhan Yang Lagi Yang Adik-adik Pasti Harus Dengar Juga Sudah Adik-adik Sampai Ketemu Adik-adik Selamat Siap Sampai Jumpa Minggu Depan Tuhan Memberkati Ya Sehat-sehat Adik-adik Adik-adik